PEMBICARA 1 Flag-off, mudik gratis tahun 2024 bersama BUMN ini dilakukan eksekutif Direktur Pelindo Regional 4, Abdul Aziz, bersama Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim Arief Prabowo, Direktur SDM dan Umum, Rahmat Prayogi, dan Direktur Utama PT Ekuiport Inti Indonesia, Muhammad Ayub. Sebanyak 10 unit bus yang diberangkatkan, yang didahului kegiatan buka puasa bersama dan salat berjamaat. Para pemudik berkumpul untuk berdoa bersama sebelum berangkat. Salah seorang pemudik yang diwawancarai, Rahmat, mengaku bersyukur bisa mengikuti mudik gratis BUMN bersama Pelindo ini. Pasalnya, ia berangkat sebanyak 10 orang anggota keluarga, semua gratis. Eh saya mengucapkan terima kasih kepada Pelindo Jasa Maritim. Mudik gratis ini sangat membantu. Secara ekonomi, program ini sangat membantu kami yang berangkat sebanyak 10 orang anggota keluarga, papar Rahmat yang mudik ke Palopo. Tak hanya di bawah ke Palopo, mudik gratis Pelindo juga menanggung perjalanan kembali ke Makassar. Eh saya berharap Pelindo Jasa Maritim dapat terus melaksanakan program ini di tahun-tahun berikutnya sehingga masyarakat seperti kami juga selalu terbantu, katanya. Sementara Abdul Aziz menyampaikan kepada pemudik, untuk harap saudara semua selalu menjaga kesehatan dan ketertiban selama di perjalanan. Eh semoga tiba dengan selamat di tempat tujuan dan berkumpul bersama keluarga tercinta, paparnya. Abdul Aziz mengatakan bahwa program mudik perusahaan ini merupakan bagian dari program BUMN di mana perusahaan di bawah BUMN termasuk Pelindo Group di mana SPJM sebagai salah satu subholding juga ikut melaksanakan. Mudik gratis tahun 2024, SPJM menyediakan sebanyak 300 kuota. 270 untuk rute Makassar hingga Palopo, dan 30 untuk rute Makassar hingga Bulukumba. Penumpang juga bisa turun di kabupaten yang dilalui seperti Pangkep, Parepare, Sidrap, atau Bantaeng, Jeneponto, dan Takalar, Brut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!